Tim sepak bola Kota Bandung harus puas meraih medali perak setelah takluk dari tim Kabupaten Indramayu lewat drama adu penalti. Kota Bandung takluk dengan skor 4-5 dari tim Kabupaten Indramayu. Melakoni laga final di Stadion Mini Cibinong Kabupaten Bogor, tim sepak bola Kota Bandung sulitan membongkar pertahanan tim Kabupaten Indramayu. Alih-alih mencetak gol, gawang tim Kota Bandung justru kebobolan tim Kabupaten Indramayu di menit 31 melalui gol yang dicetak Dhani Krismianto. Tertinggal 1 gol, Kota Bandung semakin meningkatkan intensitas serangan. Di menit ke-88, Kota Bandung dapat membobol gawang Kabupaten Indramayu. Alhasil, laga pun dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan, skor tetap imbang 1-1. Laga pun diteruskan dengan adu penalti. Dalam adu penalti, 4 penendang Kabupaten Indramayu berhasil mengeksekusi penalti dengan baik. Sedangkan 2 dari 5 penendang Kota Bandung gagal mengkonversi ketendangannya menjadi gol. Kota Bandung pun harus mengakui keunggulan Kabupaten Indramayu dengan skor 4-5. Pelatih tim Kabupaten Indramayu, Yudiantara, menyatakan keberuntungan bernaung pada timnya. Namun dirinya pun tidak menampik kualitas para pemainnya, sehingga mampu mencetak sejarah dengan menjadi juara Porda. Sementara itu pelatih tim Kota Bandung, Yadi Mulyadi, mengungkapkan, anak asuhnya sudah tampil baik, namun keberuntungan tidak menang pada skuadnya. Tidak hanya itu, Yadi pun mencermati kepemimpinan wasit di laga ini karena beberapa keputusan tidak adil. Tapi dirinya tetap mengakui kemenangan tim lawan. Irvan Ayadi, Hermanto Siddiq, Bandung TV